Alat pendeteksi kanker payudara buatan mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh memenangkan kompetisi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Versitae Karneval 2024 di Universiti Sains Malaysia 25 hingga 30 Agustus lalu. Mereka menciptakan hardware berbentuk berat dengan panel sensor yang menghasilkan data untuk mendeteksi gejala awal benjolan kanker payudara. Dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, alat pendeteksi kanker payudara tersebut merupakan hasil penelitian tim beranggotakan 4 orang mahasiswa lintas jurusan di USK Aceh, yaitu mahasiswi kedokteran Gina Suraya dan Gai Syahaya, rahmat dari jurusan teknik elektro, serta Muhammad Sheril jurusan agribisnis. Para mahasiswa yang berada di bawah naungan anak muda Aceh unggul hebat atau amanah ini mengungguli peserta lain yang berjumlah 12 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Meski masih berupa prototipe, alat pendeteksi kanker payudara ini diklaim cukup akurat dalam menemukan lokasi kanker seperti hasil deteksi mesin yang digunakan di rumah sakit.